Intro Halo netizen youtube official RCTI Kembali lagi di Miss Indonesia News Today Tahap Fast Track Para finalis Miss Indonesia 2020 itu selain memiliki wajah yang cantik, pintar, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi Juga memiliki bakat-bakat yang luar biasa lho Mereka akan menunjukkannya di depan para juri pada tahap Fast Track Talent Show Only on Miss Indonesia News Today Halo semuanya Kenalin, saya Cindy Kimabruaro, perwakilan dari Papua untuk Miss Indonesia 2020 Dan saya Cindy Arta, perwakilan dari Provinsi Jawa Timur Saya Nadia Ryukaho, perwakilan dari Nusa Tenggara Timur Hari ini hari karantina ke-7 dan sekarang kita lagi persiapan untuk Talent Show nih Kalau kamu persiapin apa nih? Kalau saya sebenarnya lebih mempersiapkan mental Yang pertama ya, karena sampil di depan Ibu Liliana itu kayak deg-degan gitu loh Di samping saya latihan untuk koreo Saya sih sebenarnya latihan koreo sekitar satu bulan Kalau Anda? Kalau saya latihannya mungkin satu minggu sebelum karantina Cepat ya, cepat ya Kalau saya sih sebenarnya deg-degannya minta ampun ya Karena saya meskipun sudah latihan selama satu bulan Tapi saya latihannya itu hanya menggunakan keyboard Dan ini pertama kalinya saya main di Baby Grand Piano Dan baru malam tadi ini nyentuh yang namanya Baby Grand Piano Dan deg-degan sih tadi lumayan ya Kalau saya, saya akan menampilkan Tari Pangkur Sagu dari Papua Dan lagunya dinyanyikan oleh Edo Kondologi Kalau saya tadi memainkan lagu River Flows in You by Yiruma Nanti ya saya mainnya ya Kalau saya sih sebenarnya lebih kontemporer ya Supaya menunjukkan kalau sebenarnya Nusa Tenggara Timur itu bukan hanya Dia tradisional gitu loh Jadi dia juga bisa mix Jadi antara tradisional tapi dia juga bisa modern gitu loh Jadi di mix gitu Jadi untuk menari saya sendiri belajar dari waktu saya masih SD Sampai SMP Karena di waktu kami sekolah Itu menari diajarkan Jadi itu termasuk suatu pelajaran di situ Kalau saya, saya menggeluti bermain piano atau keyboard itu sejak SD Karena saya memang menyukai musik Kalau saya sendiri sih menggeluti dunia tarian itu sebenarnya sudah dari SD sih Soalnya itu kan termasuk hobi saya Dan saya itu dari SD udah memimpin tarian gitu loh Tarian mau senam kah, tarian daerah, tradisional, mau tarian modern itu pokoknya saya yang memimpin Jadi ketika disuruh ya talent show ya saya memilih untuk menunjukkan hobi saya Karena sudah hobi saya juga sudah ahli dalam tarian seperti ini Sabar itu Juga mau nice lah Halu begin Halu begin Berbagi cerita yang lalu Tak pernah ku diam di Tak lebih lagi di bawah hati Wah, ternyata bakat yang dimiliki para finalis sangatlah luar biasa. Ada yang bernyanyi, bermain alat musik, berpidato, storytelling, dan ada yang dance. Baik itu dance modern maupun dance tradisional. Mereka yang menari tarian tradisional pun totalitas loh memakai baju daerahnya. Reaksi para finalis terlihat sangat serius kali ya. Mereka pun saling support satu sama lain. Jadi hari ini adalah fast track terakhir kita yaitu Catwalk Setelah sebelumnya mereka menunjukkan kemampuan bakatnya di talent show, selanjutnya mereka harus melalui fast track catwalk. Kira-kira bagaimana ya cara catwalk yang mereka tunjukkan? Apakah semua finalis sudah terbiasa dengan menggunakan heels? Yuk kita cari tahu! Intro Halo Kami perwakilan dari finalis Miss Indonesia 2020 fed 2 Halo, kami perwakilan dari finalis Miss Indonesia 2020. Jadi tadi kami sudah melaksanakan fast track catwalk. Gimana nih teman-teman, ada kendala gak dari kalian? Kalau aku sih, aku waktu dulu, aku benar-benar gak bisa jalan sama sekali, pakai heels pun aku gak bisa, tapi di sini kita sama-sama belajar, dan akhirnya aku bisa melaksanakan catwalk yang tadi. Kalian gimana? Ada kendala gak? Kalau saya pribadi, kebetulan saya sudah mengikuti sekolah modeling beberapa bulan yang lalu, jadi untuk kendala catwalk, mungkin tidak ada. Kalau saya, sama seperti Miss DKI, saya belum pernah ikut catwalk, tapi saya tidak ada kendala, karena semuanya berjalan lancar, saya sangat enjoy sekali, dan asik sekali. Kita sih sudah belajar kira-kira 10 hari ya, dan benar-benar banyak banget perubahan, dari saya sendiri sih, saya benar-benar banyak berubah di sini, jadi saya belajar mengenai cara berjalan yang benar, managenya dalam berjalan yang benar itu kayak gimana, kayak gitu. Kalau dari kalian, apa aja nih? Kalau saya pribadi, mungkin lebih ke cara kita berbicara kepada orang lain, lebih ramah, lebih murah senyum tentunya, karena kita sebagai finalis Miss Indonesia 2020, harus punya MISS, Miner, Impresif, Smart, dan Social. Kalau saya selama karantina catwalk, dapat banyak sekali pelajaran, salah satunya kaki saya menjadi terbiasa pakai high heels, yang awalnya sangat bengkak-bengkak, tapi sekarang udah sama sekali gak sakit, jadi luar biasa sih pengalamannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kegiatan catwalk kali ini ternyata tidak mudah untuk beberapa finalis yang tak terbiasa memakai heels, tetapi banyak juga yang sudah terbiasa. Salah satunya, seperti Miss perwakilan dari Papua Barat. Dia akan sharing pengalamannya saat latihan catwalk selama di karantina Miss Indonesia 2020. Halo semua, saya Bianca Tesalonica, perwakilan dari Provinsi Papua Barat. Hari ini saya dan 33 finalis lainnya baru saja menyelesaikan fast track catwalk. Nah, saya mau bagi nih tips calon catwalk yang selama ini saya dapetin waktu di karantina seperti apa. Jadi yang pertama, sebelum kita jalan, posisi badan itu harus tegak. Saat misalnya kalian itu punya bahu yang agak bungkuk, caranya adalah tarik ke atas lalu ke belakang seperti ini. Nah, ini posisi tegak. Jadi jangan membusungkan dada tapi ditegakkan di bagian bahu. Lalu setelah itu namanya sikap sempurna. Sikap sempurna adalah di mana kaki depan itu ada di arah jam 12 dan di kaki kiri belakang ada di arah jam 10 atau sekitar di agak serang sedikit. Jadi posisinya seperti ini dan tangan boleh ditaruh di pinggang atau dengan sikap gini tapi jangan ditempel di paha. Nah, setelah itu tinggal jalan biarkan tangan secara natural berjalan. Jadi bisa gini. Seperti itu tips dari saya untuk catwalk dan sampai jumpa. Perempuan Indonesia dianugrahi kecantikan yang luar biasa beragam. Kecantikan tidak hanya sebatas fisik, namun kuncinya adalah rasa percaya diri. Melihat bakat-bakat yang dimiliki para finalis Miss Indonesia 2020 membuat kita yakin bahwa setiap perempuan muda Indonesia adalah pribadi unik yang dilahirkan dengan bakat dan kelebihannya masing-masing. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share video ini karena akan ada update para finalis pada malam puncak Miss Indonesia 2020. Only on Miss Indonesia News Today. Inilah 6 dari 34 finalis Miss Indonesia 2020. Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur. Kalimantan Utara. Kepulauan Riau. Vot melalui aplikasi RCTI Plus. Miss Indonesia 2020. Terimakini terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.